Saya nanya sama ayah saya, mengapa tante itu jauh lebih kaya daripada keluarga kita? Kita ini bukan anak orang kaya, itu terekam banget di kepala saya. Saya temukan menjadi anak yang merasa tidak berharga. Emangnya saya nggak berharga ya? Ngasih bekas kakaknya, ngasih dari limpahan dari kakaknya. Mungkin Anda pun pernah mengalami hal itu. Ada episode kali ini, saya akan membahas tentang masalah. Saya selalu membaca buku dulu. Hai, saya adalah Reza Anggara. Pada video kali ini, saya ingin bercerita kepada Anda tentang sebuah perjalanan saya. Bagaimana awalnya saya bisa sampai ke posisi dan saya sampai menjalankan di profesi saya sekarang ini sebagai seorang life transformational coach. Dan mengapa saya banyak berfokus kepada memberikan materi tentang perubahan personal. Makanya namanya adalah life transformational. Lebih ke arah ke personal transformation. Semua berawal ketika saya kecil pada saat itu. Dan pada saat itu, saya terlahir bukan berasal dari keluarga yang kaya. Kami berasal dari keluarga yang berkecukupan dan tidak berlebihan pada saat itu. Karena orang tua saya bekerja sebagai, di militer, orang tua saya TNI. Dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil kami diajarkan untuk hidup berkecukupan, menganjakan ikan pinggang pada saat saya kecil dan saya besar di Bogor pada saat itu. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya pada saat itu. Dan tentang sebuah kehidupan, tentang rezeki, lebih utamanya adalah tentang masalah keuangan. Saya melihat ada orang-orang lain, tante saya, om saya, apakah itu saudara dari bapak saya, apakah saudara dari ibu saya. Dan saya sering bertanya kepada ayah saya saat itu, dan mengapa orang ada yang sukses, mengapa orang ada yang kaya. Sejak SD pun saya ingat banget saya sering mempertanyakan hal itu. Adik bapak saya pada saat itu sangat kaya sekali. Hidupannya sangat berkelimpahan saat itu. Jauh sekali dibandingkan dengan keluarga kami saat itu. Saya selalu bertanya-tanya, dan saya nanya sama ayah saya, mengapa tante itu jauh lebih kaya daripada keluarga kita? Mengapa kita hidupnya tidak seenak tante itu? Kita tinggal di rumah yang kecil, tidak tingkat, kamarnya pun ngepas, karena saya tidak punya kamar sendiri, saya tidur dengan kakak saya, saya tinggal bersaudara di sana, dan kenapa tante itu rumahnya sangat besar, mobilnya, parkirnya banyak, mengapa kita hanya hidup sekecukupnya saja? Dan bapak saya mengatakan bahwa kalau kamu mau sukses, mau lebih bisa kaya seperti itu, kamu mesti rajin kerja keras. Kamu mesti sekolah yang pintar, kamu mesti jadi orang baik supaya uang banyak datang. Padahal, saat itu juga, saya melihat bahwa banyak orang yang sudah bekerja keras, tapi mengapa hasilnya tidak signifikan? Banyak orang sudah menjadi orang baik, sudah belajar dengan pintar, mungkin kelarannya sudah banyak, tapi mengapa keuangannya tidak sebanyak orang lain? Yang mungkin Anda pun pernah melihat di sekeliling Anda, dia tidak sepintar kita, dia tidak bekerja sekeras kita, dia tidak memiliki skill seperti apa yang kita punya, tapi mengapa uangnya lebih banyak? Dan mungkin pada saat itu, Anda pun pernah mengalami pada saat Anda kecil, begitu banyak dokma-dokma yang dimasukkan ke dalam pikiran Anda ketika Anda masih kecil. Mungkin cari uang itu susah. Dan saya pun pernah mengalami hal itu. Dikasih tahu bahwa ketika saya minta sesuatu, ada mesin anak paling kecil, saya minta sesuatu, main minta saja kan, dan kakak saya bilang, orang-orang saya bilang, kita ini bukan anak orang kaya, itu terekam banget di kepala saya. Kita ini bukan keluarga orang kaya, kita bukan kayak si Anu yang begitu lahir sudah kaya. Kita ini bukan orang yang punya uang banyak, jadi ngaca, jadi lihat, prihatin. Itu kata-kata yang sering terdengar di dalam pikiran saya. Dan yang sering saya dengar juga adalah kata-kata prihatin, kata-kata mengencangkan ikat pinggang, berhemat, bahkan untuk menghemat itu, terkadang saya tidak dibelikan sesuatu hal yang baru. Apakah itu baju baru? Apakah itu sepatu baru? Apakah itu tas baru? Kenapa? Karena untuk menghemat yang diberikan adalah kakak saya yang paling besar, lalu turun ke kakak saya yang kedua, lalu turun ke saya yang ketiga. Dan faktanya adalah jika Anda pun pernah mengalami hal itu, pernah mengalami dogma-dogma itu masuk di dalam kepala Anda, ternyata begitu saya besar, diketahui bahwa semua dogma ini menjadi hambatan saya ketika saya menuju kesuksesan saya. Sehingga begitu saya tumbuh remaja, SD lulus, masuk SMP, masuk SMA, saya tumbuh menjadi anak yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan tidak memiliki harga diri yang tinggi. Kenapa? Karena pola asuh di masa kecil itu. Tentu saja saya tidak menyalahkan orang tua saya, no, nggak sama sekali, karena mungkin mereka memiliki keterbatasan pengetahuan pada saat itu. Dan saya pun belum paham pada saat itu. Saya tumbuh menjadi anak yang merasa tidak berharga. Emangnya saya nggak berharga ya untuk sukses? Sehingga membuat saya menjadi memiliki blocking-blocking, belief-belief yang tidak produktif untuk menuju kesuksesan saya. Ketika waktu saya kuliah, saya ikut multi-level marketing, di situ ada hati kecil saya yang mengatakan bahwa, bisa nggak ya saya sukses? Meskipun Anda tahu, kalau misalkan Anda pernah join di MLM, Anda pernah join di bisnis asuransi, Anda pasti ikut seminar motivasi, Anda pasti ikut seminar yang disuruh loncat-loncat, teriak-teriak, suruh bilang, saya pasti sukses, kita adalah orang sukses, kita dengar motivasi yang sangat hebat di luar sana. Yes, betul, motivasi itu sangat hebat di luar sana. Tapi tetap kita nggak bisa ngebohongin hati kecil kita yang mengatakan bahwa, bisa nggak ya saya sukses? Mungkin nggak ya saya sukses? Ketika kita dengar cerita orang sukses di luar sana, mungkin nggak ya kita sukses? Ketika berbicara tentang income, dapat income sekian puluh juta, dapat income sekian ratus juta, ketika mulut kita berbicara tentang keyakinan mulut saya pada saat itu, tetapi artikel saya bilang, bisa nggak ya saya mendapatkan income sebesar itu? Kenapa? Karena proses di masa lalu, di masa kecil itu, mengalami dogma yang begitu banyak, mengalami trauma yang begitu banyak di bidang keuangan. Kenapa? Trauma bahwa ketika saya minta sesuatu, ibu saya bilang nggak ada uangnya. Ketika saya menginginkan sesuatu, ibu saya ngasihnya, orang tua saya ngasihnya, karena keterbatasannya, karena ngasihnya adalah ngasih bekas kakaknya, ngasih dari limpahan dari kakaknya, mungkin Anda pun pernah mengalami hal itu. Dan ternyata dampaknya adalah menghancurkan harga diri. Sehingga harga diri saya pada saat itu hancur, ya hancur sekali. Apakah itu dalam sekolahan, karena akademi saya tidak terlalu pinter gitu ya. Akademi saya nggak, nggak seperti Anda mungkin yang ranking gitu. Ya saya ranking, ya tapi ranking 3 dari belakang saya ranking gitu. SD saya ranking 3 dari belakang, SMP, saya bukan berasal dari anak yang punya IQ tinggi. Zaman-zaman saya tuh, tahun 90-an itu, kita tolak ukur kepintaran seseorang adalah tes IQ. Saat itu dipercaya bahwa makin pinter orangnya, makin sukses orangnya. Dan faktanya nggak begitu. Sehingga itu menghancurkan harga diri saya gitu. Dan, untuk mendapatkan kehidupan, kesuksesan seperti sekarang, meskipun mungkin ukuran sukses buat orang itu berbeda ya, saya perlu waktu yang cukup panjang, bertahun-tahun lamanya, hanya untuk menemukan apa akar masalah saya. Belum menyelesaikan dulu, belum. Baru menemukan akar masalahnya apa. Baru menemukan, sebenarnya salah gue apa sih? Kenapa sih saya nggak bisa sukses seperti orang lain? Mengapa ada orang yang belajarnya sedikit, nirainya lebih tinggi? Kenapa gue udah belajar banyak, tapi hasilnya nggak ada gitu. Sehingga itu kembali menghancurkan harga diri saya lagi, dapet ranking paling jelek lagi, dapet hasil yang nggak bagus lagi pelajarannya, dapet sekolah yang standar. Sekolah saya bagus, saya aja yang nggak bagus. Guru-guru saya sangat hebat, saya aja yang nggak hebat. So, mengapa saya bisa seperti itu? Dan, saya butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk menemukan apa yang salah di dalam diri saya. Dan setelah saya menemukan apa yang salah di dalam diri saya, dan saya memerlukan waktu bertahun-tahun lamanya lagi untuk menyelesaikan emosi, trauma, luka batin yang ada di dalam diri saya sejak saya masih kecil. Mungkin di kesempatan yang lain, saya akan cerita kepada Anda apa saja trauma batin yang saya miliki. Sekarang, saya ingin fokuskan kepada Anda, saya ingin cerita sedikit kepada Anda trauma di bidang keuangan saya. Dan sekarang, yang saya ingin ceritakan adalah ketika waktu itu, ada perasaan yang tidak nyaman ketika kita punya uang. Dan bahkan, ketika saya join di bisnis multi-level marketing, untuk closing, sangat sulit, untuk jualan, susah banget, untuk ngerekrut. Aduh, enggak ada yang percaya sama saya dulu. Susah banget. Kenapa? Saya baru tahu bahwa, apa yang membuat saya susah untuk closing di multi-level, apa yang membuat saya tidak mendapatkan uang sesuai dengan yang saya inginkan, adalah karena saya punya harga diri yang hancur. Dan karena saya memiliki emosi negatif tentang keuangan, itu membuat orang lain enggak closing sama saya. Kenapa? Karena ketika orang lain closing sama saya, saya dapat uang. Ketika orang lain membeli produk saya, saya dapat uang. Dan pada saat itu, karena saya menganggap bahwa orang kaya itu jahat, orang kaya itu sombong, orang kaya itu nyebelin. Kenapa? Karena entah kenapa, saya dulu punya teman-teman yang kaya itu nyebelin semua. Sebenarnya mungkin yang salah bukan mereka yang nyebelin kali ya. Mungkin karena mindset saya saja, karena persepsi saya saat itu menganggap ya lu kaya, lu nyebelin gitu. Sebenarnya mungkin dia nggak nyebelin. Mungkin karena saya sirik aja bahwa gue bukan anak orang kaya dan gue nggak punya duit sebanyak mereka gitu loh. Sehingga saya membenci orang kaya pada saat itu. Itu membuat bisnis saya di awal-awal, di multi level saya, gagal, berantakan. Kenapa? Karena saya nggak suka orang kaya. Saya membenci orang kaya. Sehingga ketika saya jadi orang kaya, otomatis saya akan membenci diri saya sendiri. Dan saya nggak mau menambah kebencian saya terhadap diri saya sendiri. Ketika itu. itu membuat orang nggak closing sama saya. Entah mengapa. Begitu banyak teknik yang sudah saya pelajarin saat itu. Sehingga kondisi keuangan tidak begitu banyak. Apakah Anda familiar dengan kejadian-kejadian ini? Apakah Anda punya juga belief-belief negatif, belief-belief tidak produktif yang mengatakan bahwa uang itu akar segala kejahatan. Uang itu penyebab keretakan rumah tangga. Uang itu penyebab perceraian. Uang itu penyebab saudara berantem. Kenapa? Karena warisan, rebutan uang, dan segala macam. Ketika Anda punya itu semua, saya pun pernah mengalami itu semua. Dan ketika Anda pernah mendapatkan dokma-dokma negatif tentang keuangan, uang itu susah. Uang itu tidak tumbuh dari pohon. Uang itu bukan milik kita. Dunia itu tidak adil. Dan segala macam. Tentang keuangan, saya pun dulu pernah mengalami itu semua. Sehingga seberapapun keras saya bekerja. Sehingga apapun strategi yang saya hasilkan, hasilnya zonk. Hasilnya tidak signifikan. Dapat uangnya sekedar cukup saja. Sehingga hutang bertambah, hutang bertumpuk, diteleponin debt collector, kartu kredit, diteleponin ini, itu, dan segala macam. Sehingga meskipun ketika saya sudah bekerja di sebuah bank pada saat itu, saya mendapatkan gaji, tetap saja uangnya hilang. Tetap saja terjadi cash flow. Pagi cash, siang flow. Tetap saja mendapatkan uang ketika dibutuhkan uangnya. Tetap saja uangnya banyak, tapi saldo akhirnya tetap sedikit. Pernah mengalami hal itu? Jika Anda pun mengalami hal itu, saya pun belum pernah mengalami hal itu. Dan jika Anda sudah lelah berada dalam itu semua, berada dalam lelah dalam kondisi keuangan Anda yang tak kunjung membaik, Anda sudah ganti strategi, Anda sudah ganti bisnis, Anda sudah ikut seminar motivasi, namun ternyata keuangan, kondisi keuangan Anda tidak kunjung berubah, saldo akhir Anda segitu-segitu saja. Income Anda naik tidak signifikan, atau Anda meningkatkan income Anda dengan cara yang susah Pak ya, saya pun dulu pernah mengalami hal ini. Dan jika Anda sudah berada bertahun-tahun dalam semua masalah kondisi keuangan Anda, untuk keluar dari sana tidak dibutuhkan waktu yang lama. Kenapa saya lama dulu? Karena saya mencari bagaimana caranya dan apa saja masalah saya. Jika Anda ingin keluar dari itu semua, pastikan Anda ikuti terus video saya. Dan jika Anda pertama kali baru nonton video ini, baru masuk ke channel saya, pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan pastikan Anda share di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang video ini. Dan pastikan Anda share video ini ke teman-teman Anda agar video ini lebih bisa memberikan manfaat lagi. Saya Reza Anggara. Salam sehat, berlimpah, rejeki. Stay cool, lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelasnya. terima kasih.